Pemirsa Museum Pahlawan Nasional Usman Janatin yang berada di Jalan Letnan Kusni Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga direncanakan akan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis. Adanya pemindahan ini diharapkan Museum Usman Janatin dapat lebih berkembang dikenal oleh masyarakat luas. Lokasi Museum Usman Janatin, pahlawan nasional yang terletak di Jalan Raya Letnan Kusni Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga dinilai kurang strategis karena lokasi Museum Usman Janatin berada di dalam. Selain itu, lokasinya juga kurang luas dan tidak memiliki fasilitas parkir sehingga saat ada pengunjung juga kesulitan untuk parkir. Oleh karena itu, pihak keluarga mewacanakan untuk memindah Museum Usman Janatin di tempat yang strategis sehingga ke depan Museum Usman Janatin bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga bisa lebih berkembang. Hal itu disampaikan Ali Warsono, keponakan pahlawan nasional Usman Janatin saat di lokasi Museum Usman Janatin. Anak-anak sekolah jadi semakin tahu, kalau untuk sekarang kan kita kayak gini-gini saja Pak, jadi tidak ada perkembangan gitu. Posisinya kurang strategis apa bagaimana? Iya, masalah tempat yang kurang strategis, masalahnya dipindahkan ke mana? Ini rencana murid pindah kemana ini Pak? Pemindah Barat, Ismi, masih di Setelah Sarai ya. Oh gitu. Terus dari pembindah ini harapannya apa sih Pak? Ya harapannya biar nama besar Usman Janatin itu semakin diketahui banyak orang, banyak dikenal. Sebagai pahlawan nasional ini Pak? Iya, benar-benar. Nama Usman Janatin itu besar gitu loh Pak. Kemarin tidak dibanggakan, pasal dibanggakan. Sementara itu menanggapi adanya wacana pemindahan Museum Usman Janatin ke tempat yang strategis dan Lanal Cilacap, Kolonel Laut, PM Sugeng Subagyo menyampaikan, terkait pemindahan Museum Usman Janatin tidak bisa memutuskan. Pemindahan Museum harus ada musyawarah baik oleh keluarga, pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Menurutnya lokasi Museum Usman Janatin saat ini memang kurang strategis dan kurang memadai terutama fasilitas parkir. Diharapkan jika museum ini hendak dipindah, lokasinya tidak jauh dari tempat kelahiran Usman Janatin. Kaitannya dengan pemindahan museum tentunya, saya selaku komandan Lanal Cilacap tidak bisa memutuskan. Pemindahan museum ini harus ada musyawarah antara pihak keluarga dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa. Saya tentunya ada di situ, hadir di situ untuk memediasi. Memang kalau dilihat dari lokasinya, memang fasilitasnya kurang lengkap, kurang memenuhi persyaratan. Terutama apabila ada warga yang berkunjung ke sini, belum ada tempat parkir yang memadai. Sehingga perlu adanya pembenahan kembali. Harapan saya tentunya pemerintah daerah ini juga ikut mendukung. Dan apabila lokasinya dipindah ke tempat lain, ya tentunya masih dekat dengan desa tempat kelahiran Usman Janatin. Dengan adanya pemindahan museum Usman Janatin, diharapkan museum Usman Janatin sebagai pahlawan nasional nantinya dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga museum Usman Janatin ke depan bisa lebih berkembang. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.